hebatnya apa Arto ini jadi password pemiliknya naik ke Tanah Suci ya Iya bener berdua ya berdua suami biasa apalagi burung muda plus ada plus-plusnya lu gile gila subhanallah ya ini dari burung dia bisa pemiliknya berdua sama calon istrinya 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 Oh udah berisi ke Tanah Suci ya Tanah Suci dan katanya boleh Arto ambil tapi saya siapkan dua tiket plus untuk saya beribadah ke sana dan minta hotel juga spesial untuk satu kamar luar biasa dan itu dipenuhi sama papi penuhi semuanya dipenuhi permintaan dari pemilik pertama seperti itu jadi dipenuhi semua orang papa Iya betul berarti Arto ini ke Tanah Suci dia Iya ya hasil dari dia kan hasil dia ke Tanah Suci saya baru baru melihat sejelas inilah sama Arto dari mulai takeover itu saya enggak pernah enggak pernah merhatiin secara detail jadi kalau ini baru ini baru-baru saya lihat ini burung ini memang kamu harus main dapat gigih lagi iyalah aneh itu tepat-tepat bagus ya kurang apa kamu kamu bisa gigih maksimal kerja kamu harus ngotot sayangin sama perawat kamu gitu jangan sampai nangis jangan sampai nangis jangan sampai nangis perawatmu jadi kamu harus bener-bener nanti turun kita jalan-jalan jalan-jalan ke luar Sumatera tujuannya kita ke Jawa kamu harus main tunjukkan kualitas kamu nanti di sana oke oke lihat tuh kepala kamu kayak brimod papa mata rototnya uang kayak menyenangkan bulung di tempat saya yang saya sayangi ini nama burungnya Arto saking saya sayangnya kandang ini saya jadikan kandang yang mewah di tempat saya mewahnya gimana mewahnya temboknya itu saya ganti sama saya pakai emas ini logo di temboknya saya ganti saya cetak di toko emas ini LM dicetak sama toko emas saya pesen kurang lebih sekitar setengah bulan nah ini saya cetak saya buatin untuk spesial burung saya yang namanya Arto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Arto sudah buka perbincangan kita dengan suaranya dan kali ini saya ingin tahu sejauh mana kualitas dia dan seberapa prestasi di lapangan dan tentu untuk tahu itu saya harus panggil pemiliknya ya dan kebetulan di depan saya Mr. Billy Yoga oke oke Bill thank you urangannya saya sudah bisa nyaman disini dan kali ini saya nyempetin bahwa saya ingin tahu Arto itu burung dari mana dan berapa kali turun lapangan dan prestasinya sudah sejauh mana gitu ya kalau Arto di saya ini belum lama baru takeover kemarin berapa bulan yang lalu berapa bulan yang lalu dua bulan yang lalu baru takeover dari pemilik pertama itu Bang Efran namanya jadi saya sudah dua bulan jadi di saya sudah dua bulan burung ini Alhamdulillah prestasinya sudah mencukupi hmm di kelas cup yang masih di daerah Lampung luar biasa terakhir kemarin main kita di seberang ada kita juara tiga menjuara empat di acara Oh udah melintas kesana pakai sangkar ini pakai sangkar aja luar biasa memang Arto udah klik sama raja nih mudah-mudahan nanti owner aja lihat mudah-mudahan iya semoga lah gitu nih ini kan saya tahu Arto heboh itu sebenarnya karena saya juga nggak lihat seharusnya lihat saya harus lihat YouTube ya di bagaimana di Lampung yang terbaru siapa yang ini ini saya tahu dari eh kemarin eh penanggung jawab lomba kemarin akan hadir Arto katanya emang siapa Arto? ya burung baru muda juaraan bener gitu dan ternyata yang ngomong itu beberapa kali memang udah ngincar dia cuman Bini ngedahului bener gitu ini eh selama Bini pegang itu apa sih yang dia punya senjata-senjatanya itu? kalau untuk Arto sendiri senjata utama dia itu ada di eh Cungko hmm ngebawain lagu Cungko tapi Cungko dari kayak isian kapas tembak itu dari Cungko Cungko ngebawain ya lebih kristal ya kalau Cungko itu lebih apa ya lebih pedes lagi tajam karena Cungko itu kan sepinnya rapet hmm jadi ya kalau senjata utama dia Cungko hmm tapi Cungko varian ya varian 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 yang di lapang cara mainnya gimana sih dia? kalau di lapang itu sih dia full dari berangkat dari rumah sampai di lapangan itu full dalam mobil dia hmm jadi nggak bunyi? nggak bunyi jadi full di dalam mobil terus kita kasih masteran tetap dalam mobil itu pakai masteran mobil itu audio mobil pakai masteran-masteran Cungko oh gitu ya diingetin ya gitu kayak orang-orang main cuca hijau ya bener jadi harus dimasterin terus ya biar dia kalau Billy kan biar dia diem iya biar dia nggak ngedenger sama sekelilingnya oh iya iya cara efektif ya buat dia biar jimpen tenaga jimpen tenaga jimpen tenaga dia ini Mir ngomong-ngomong Billy main berapa lama sih? Billy kalau main itu sudah lama tapi sempet pakum hmm kalau Billy main itu dari kalau main burung sama Papa itu dari SD udah deh dia ajak-ajak main burung kok iya karena Papa kan juri ya iya dulu bukan dulu Papa itu pengurus PBI oh di pengurusnya ke pengurusan pengurusannya PBI Papa PBI Lampung ya ah PBI Lampung terus sama Waneng saya udah ketemu Waneng wawancara dan memang kalau dia kan breeding kan breeding karena keilmuan dia kuat lengkap dia beberapa mencetak burung terbaik ya termasuk semper itu kan dulu iya punya dia dan dari darah semper itu sudah mengindonesia sebetulnya dan memang jadi andalan peternak ya benar dan ini hebatnya apa Arto ini jadi password pemiliknya naik ke Tanah Suci ya? iya bener berdua ya? berdua suami istri biasa padahal ini burung muda plus ada plus plusnya aduh gila subhanallah ya ini dari burung dia bisa pemiliknya berdua sama calon istrinya 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 oh istrinya oh udah istri ke Tanah Suci ya? ke Tanah Suci dan katanya boleh Arto ambil tapi saya siapkan dua tiket plus untuk saya beribadah kesana dan minta hotel juga spesial untuk satu kamar luar biasa dan itu dipenuhi sama Papi? dipenuhi semuanya dipenuhi permintaan dari pemilik pertama seperti itu jadi dipenuhi semua sama Papi iya betul luar biasa berarti Arto ini ke Tanah Suci dia? iya iya kan dari dia kan hasil dia ke Tanah Suci dan disini di Yoga Birdpam juga salah satu ambasador Yoga Birdpam dan kemarin Alhamdulillah ada respect yang sangat bagus ya banget yang sangat bagus banget bahkan sekelas Billy ketika ada respect itu dia bukan malah salah jual bahkan dia mengoleksi salah satu bibitan betina hebat siapan dari Mr. Nendra luar biasa terah pelormas terah pelormas kenapa Billy seberani itu sih? dulu Papa itu sempat ngobrol lah ya kalau Billy sama Papa kan deket ya jadi sering sharing ngobrol Billy kita masih ngebahas tangkaran karena di untuk siapan lomba kita sudah banyak burung pelapis jadi kita ngebahas tentang tangkaran tangkaran ini kalau kita gini-gini aja kapan majunya hmmm coba kita cari siapa sih coba kita lihat-lihat di YouTube biasanya kan di Jawara Kicau Channel itu kan sering liput-liput ee breeder 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 mewah burung-burung mewah dari mana gitu kan jadi akhirnya dapat lah kemarin itu dari Haji Nendra apa kalau nggak salah Pak Pak itu udah ngomongin di Bil bagus nih burung atau apa-apa coba di cari-cari kita lihat dulu terahnya pelormas kayaknya terah pelormas itu itu jadi andalan lah iya dan kebetulan itu melengkapi koleksi yang di kandang ya yang di kandang itu kemarin itu dari mana aja kemarin itu yang di kandang itu ada dari Mr. Joss Oli Darah Semperama Soimah terus ada dari Searco Jaguar sama Ujung Kulon itu beli saat mahal-mahalnya Arco loh saat terkenal-terkenalnya lagi wah-wahnya iya dan ternyata karena mengoleksi burung-burung bagus mereka pada mahal nah ini Bil kan lapangan itu di Jabodetabek itu banyak dan banyak yang terkenal ini Bilh kenapa sih tertarik ke HLS karena kemarin itu ngeriat acara Jejun LBF ya oh dari itu ya mula-mula satu tempatnya kayaknya untuk nyeting burung adem banyak pepohonan luas terus di sana juga kayaknya penginapan nggak terlalu jauh dari lapangan iya ada amaris itu memang ada amaris jadi kan kok kayaknya nyaman kita main di sini bawa burung juga nyaman kalau emang burungnya bener-bener dia mau fight ya fight di situ gitu kalau dia nggak jauh-jauh burung terus itu rame mau kita nyumput jauh-jauh kemana tinggal jauh aja udah iya bener-bener tanya ke Paprio kenapa main di HLS oh jangan tanya gitu lah iya tau kan saya akan ngomong bahwa ini tempat ideal kan Paprio kan sambil ketawa ideal banget iya lihat aja katanya nanti dan semoga aja itu kan sebab bapak lapangan 24 itu no persaingan bener tapi lapangan 24 itu seluruhnya misi-misinya mencetak burung terbaik bener karena terbaik di blok barat belum tentu terbaik di blok timur bener dan blok timur menjadi tantangan terakhir bagaimana burung itu diakui oleh pemain-pemain besar jadi sekarang main burung itu bener-bener adu kualitas adu pengalaman iya kan bener dan adu settingan iya kan bergantung jokinya nanti adu settingan itu penting karena itu pengalaman menentukan bagaimana manuk apa burung maksimal di lapangan dengan settingan yang maksimal kan settingan yang tepat dan Billy juga saya kira Billy sudah wah udah udah mapan lah untuk membawa burung-burung terbaik dan semoga Yoga Bird Pump dengan burung-burung pelayarnya itu seimbang membawa prestasinya oke amin thank you Bang Bill sama-sama sedikit memang ucapan Bang Bill tapi memang cukup menyatakan bahwa Arto merupakan burung andalan Yoga Bird Pump ini kena sama anaknya Pelor ini kena sama anaknya Pelor jadi apa ini jadi apa ini oh iya oh iya hehehe hehehe dikirim tadi sama Yogi pertama buntutnya kan memang bagus enggak terlalu yang perempuan yang petirannya itu iya ya itu cocok yang dengan yang begini ini ya di zaman ya wah masih iya iya biar ini belum masuk ya itu ya itu